Tapi, oh sekolah. Aku hampir dihormati di sekolah. Dihormati merupakan konsep yang membuatnya liku ciut dengan amat sangat. Bagiku, arti dihormati adalah keadaan ketika seseorang sukses menipu orang lain dengan hampir sempurna. Tapi suatu hari pasti terpergok oleh seseorang yang mahat tahu dan tipuannya terbongkar habis-habisan hingga akhirnya si penipu dibuat berlumuran aib yang lebih parah dari kematian. Meski kau dapat menipu manusia dan dihormati oleh mereka, suatu saat pasti akan datang seseorang yang menyingkap kebohonganmu lalu membongkarnya kepada semua orang. Semurkah apakah mereka? Dan sekejapakah pembalasannya? Ketika mereka diberitahu oleh seseorang itu dan sadar telah tertipu, membayangkannya saja aku dibuat berpindih-gerih. Aku hampir mendapat hormat dari seisi sekolah, bukan karena lahir dalam keluarga kaya, melainkan karena aku dianggap anak yang disebut pintar. Karena sakit-sakitan, tak jarang aku absen sekolah sampai sebulan, dua bulan, bahkan hampir satu tahun ajaran. Setelah agak membaik, aku akan naik angkong ke sekolah untuk mengikuti ujian akhir tahun ajaran. Dan ternyata nilaiku menetapkan, bahwa sepertinya aku adalah anak paling pintar di kelas. Saat sedang agak bugar pun, aku tak belajar sedikit pun, masih pergi sekolah. Aku hanya menggambar-gambar komik pada jam pelajaran. Kemudian kuperlihatkan, kuceritakan kepada teman-teman sekelasku sewaktu istirahat, dan kubuat mereka tertawa. Untuk pelajaran mengarang, aku hanya menulis cerita konyol. Guruku pernah memperingatkanku soal ini, tetapi aku tak berhenti, karena aku tahu, diam-diam, dia juga selalu menunggu-nunggu cerita konyolku itu. Suatu kali, aku menuliskan cerita tentang naik kereta ke Tokyo bersama ibu. Itu adalah kisah kegagalanku, yaitu pipis di ketur yang ditetapkan di lorong gerbong kereta. Aku bukannya tidak tahu keter itu untuk ludah, tetapi aku sengaja pura-pura bodoh agar terkesan kekanakan. Aku sengaja membuat kalimat-kalimatku bernada sedih, lalu mengajukan karanganku kepada guru. Aku yakin betul, guruku akan tertawa, maka ku ikuti ia diam-diam menuju kantor. Sesaat setelah keluar kelas, ia langsung mengambil karanganku dari balik karangan lainnya, lalu mulai membaca sambil menelusuri lorong. Ku dengar ia terkekeh, dan sesampainya di ruang guru sepertinya ia telah selesai membaca, karena ia tertawa hebat sampai wajahnya semerah tomat. Tak selesai sampai di situ, ia juga memperlihatkan karanganku kepada guru-guru lain. Aku begitu puas melihatnya. Anak jenaka, aku berhasil dianggap anak jenaka. Dengan begitu, aku terbebas dari rasa hormat mereka. Nilai raporku 10 sempurna untuk semua mata pelajaran, kecuali nilai kelakuan yang hanya 7 atau 6. Itu pun salah satu penyebab yang membuat seisi rumahku selalu terbahak-bahak. Namun, tabiat asliku berbanding terbalik dengan karakter anak jenaka seperti itu. Kala itu, para babu dan nyumos kami telah mengajariku hal-hal yang menyedihkan dengan memperkosaku. Aku tahu sekarang, bahwa perbuatan seperti itu kepada seorang bocah, merupakan kejahatan yang tercelah, terbejat, dan terkeji di antara berbagai kejahatan yang dapat dilakukan manusia. Namun, aku menahan penderitaanku. Aku hanya dapat senyum tanpa daya dan bahkan berpikir. Lagi-lagi aku menyaksikan salah satu sifat asli manusia. Andai saja aku bisa berkata jujur, mungkin aku bisa dengan lantang mengadukan kejahatan mereka kepada ayah dan ibu. Namun, aku bahkan tak memahami orangtuaku dengan baik. Tak ada satu halpun yang dapat kuharapkan dari menggugat kepada manusia. Menyampaikan gugatan kepada ayah, atau ibu, atau polisi, atau bahkan pemerintah pun. Pada akhirnya pernyataanku akan ditenggelamkan oleh dalih orang-orang yang lebih pandai bergaul, yang lebih disukai oleh masyarakat, bukan? Aku memahami sepenuhnya bahwa tak akan ada keadilan untukku. Pada akhirnya, percuma menggugat manusia. Lebih baik aku tak mengatakan kebenaran apapun, terus menahan penderitaanku. Rasanya tak ada jalan lain kecuali terus melawak. Apa? Maksudmu tentang ketidakpercayaan terhadap manusia? Wah, wah, wah. Sejak kapan kau masuk Kristen? Mungkin ada saja yang mencibir begitu. Akan tetapi bagiku, ketidakpercayaan terhadap manusia tak perlu selalu berhubungan dengan agama. Kenyataannya, bukankah manusia termasuk dia yang mencibirku hidup intens saja di tengah ketidakpercayaan satu sama lain, tanpa ingat Yahweh atau Tuhan-Tuhan lainnya? Aku jadi ingat satu kenangan masa kecilku. Seorang tokoh besar dari partai politik ayah pernah datang ke desa kami untuk berpidaku. Di antar oleh para jongos, aku pun terutah hadir untuk menyaksikannya di teater. Teater itu penuh sesak, penuh wajah-wajah penduduk satu desa. Terutama yang dekat dengan ayahku. Terlihat bertepuk tangan bergumuruh rius sambutan. Usai acara, para penonton pulang bertiga atau berlima menelusuri jingin malam bersalibu. Dalam perjalanan pulang, aku mendengar cemohoh mereka tentang acara malam itu. Bahkan terdengar pula suara familiar orang-orang yang selalu bersikap baik pada kami. Pidatuk pemukanya takut cus. Kritik mereka terlihat payah. Politikus besar tapi omongannya berteleteleh. Kata mereka tentang tokoh utamanya. Yang katanya para kawan, itu mencilla ayahku. Dan sang politikus itu dengan indah miringi menyerupai rasa murkah. Mereka juga lah yang singgah di rumah kami. Memasuki ruang tamu tanpa malu-malu. Lantas memuji acara malam ini sukses besar kepada ayahku dengan memasak air muka yang tampak sungguh-sungguh senang dan puas. Ketika para jongos ditanya oleh ibuku bagaimana acara pidato tadi, mereka juga tak terlihat sedang berbohong saat berkata bahwa pidatonya sangat menarik. Padahal dalam perjalanan pulang, mereka saling melempar protes betapa tidak ada yang lebih membesarkan dari acara pidato. Itu hanya cinta kecil. Manusia saling menipu. Anehnya, mereka tak merasa tersakiti atau menyadari bahwa mereka tengah saling tipu. Rasanya, hidup manusia itu seperti dipenuhi berbagai kasus ketidak tulusan yang benar-benar cemerlang yang malah sepertinya dianggap bersih hati, riang, dan ceria. Aku tak terlalu tertarik pada fakta bahwa mereka sering menipu seperti itu. Toh, aku pun sudah melakukan satu bentuk tipu daya yakni melawak dari pagi sampai malam. Aku juga tak berminat pada nilai baik yang diresipkan buku teks pelajaran moral dan tingkah laku. Sukar bagiku untuk memahami manusia yang dapat menjalani atau tampak memiliki rasa percaya diri untuk menjalani hidup dengan bersih hati, riang, dan ceria. Ketika mereka saling menipu. Mereka tak pernah memberikan petunjuk yang kubutuhkan untuk memahaminya. Andai mereka memberikannya, aku tak perlu takut begini pada mereka. Tak perlu mati-matian berusaha melayani mereka. Mungkin saja aku jadi bisa menghadapi kehidupan manusia. Tak perlu mencicipi siksa neraka setiap malamnya. Berarti, alasanku terdapat mengadukan perbuatan keji para jongos dan bau pun bukanlah didasarkan pada ketidakpercayaan terhadap manusia. Apalagi, tentu saja bukan ajaran kisten. Melainkan justru karena manusialah yang menutup jangkang mereka rapat-rapat untuk menolak masuknya rasa percaya dari diriku yang bernama Yosno. Ayah dan ibu pun turut berkali-kali menunjukkan kepadaku tindakan yang sukar dipahami seperti itu. Aroma kesengirianku yang ditimpulkan oleh ketidakmampuanku untuk menggugat kepada siapapun ini ternyata dapat dihidup oleh insting banyak perempuan yang pada kemudian hari ku sadari sebagai salah satu pemicu bagi kaum perempuan untuk memanfaatkanku dengan berbagai cara. Dengan kata lain, perempuan menganggap gue lelaki dan dapat menjaga rahasia percintaan.